Allah SWT. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, InsyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di era daring ini kita memang serba berubah. Kalau dulu ceramah rame-rame, sekarang bisa ceramah sendiri-sendiri. Saya kemarin ceramah di satu masjid di Duri, di masjid Usuluddin itu, masjid Sepron. Tapi jemaahnya di Duri, di tiap-tiap rumah, saya ceramah dari dapur sendiri. Jadi yang penting baju koko dengan kupiah, yang di bawah orang enggak tahu menahu lagi itu. Mau pakai sarung atau pakai celana olahraga, orang udah enggak tahu lagi itu. Kuliah pun sekarang begitu. Saya tiap pagi kuliah ya daring juga. Kita di rumah, mahasiswa kita entah di mana-mana. Ada yang ngomong dengan saya, untuk bisa ikut daring ini Pak, itu perjuangannya luar biasa. Kenapa? Saya tinggal di dalu-dalu Pak. Payah sinyal. Harus manjat batang durian baru dapat Pak. Jadi susah juga itu. Memang kita harus berpacu dengan waktu, berpacu dengan teknologi. Kalau tidak kita justru ketinggalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Ada satu pertanyaan. Yang harus kita jawab sebelum berbicara tentang menjadikan rosul uswatun hasanah dalam semua aktivitas dan kegiatan kita. Tadi pembawa acara bilang rosul itu selalu bangun pagi. Artinya kita selaku PNS ya harus bangun pagi. Tapi ada pertanyaan yang tersembunyi, yang susah dijawab oleh pembawa acara. Rosul itu poligami. Apakah kita PNS harus poligami juga? Wah itu masalah juga. Itu agak susah menjawabnya itu. Begini, pertanyaan itu adalah. Kenapa kita harus meniru rosulullah? Untuk menjawabnya tentu, kembali ke ayat yang kita bacakan tadi. Kenapa rosul harus ditiru? Jawabannya, karena rosul itu bisa ditiru. Mustahil Allah menyuruh kita meniru rosul, kalau rosul itu tidak bisa ditiru. Kenapa rosul bisa ditiru? Karena rosul itu Lakot ja'akum rosulum min ampusikum Sebab rosul itu min ampusikum Dari diri kamu sendiri Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat Ketika menjelaskan apa maksud min ampusikum Ulama-ulama klasik menyatakan Maksud min ampusikum itu adalah Rosul itu orang Arab Karena dia turun di tengah-tengah bangsa Arab Mengapa dia orang Arab? Agar komunikasi dengan umatnya mudah Coba bapak-bapak bayangkan Kalau rosul itu orang Arab Sementara umatnya orang Klaten Wah itu Itu bingung itu Bahasa berbeda Budaya berbeda Berbeda Atau Rosulnya Orang Arab Umatnya orang lain Susah Atau umatnya orang lain Rosulnya Orang lain pula Ya susah Komunikasinya tidak akan lancar Agar lancar Maka antara rosul dan umatnya Harus dari bangsa yang sama Itu maksudnya min ampusikum Kalau istilah orang Minang Ini yang disebut dengan Memuke balam jo balam Meimbau puyuh jo puyuh Kalau tidak ya gak datang Kalau balam dipanggil dengan burung merpati Ya gak akan muncul Jadi harus sama Sehingga komunikasinya lancar Itu menurut para ulama-ulama tafsir Klasik Tapi Ulama-ulama tafsir Modern Agak sedikit berbeda Kata mereka Min ampusikum disitu adalah Basarum mislukum Rosul itu adalah Manusia seperti kamu Kenapa demikian? Agar tidak ada alasan Bagi manusia Untuk tidak meniru Rasulullah Makanya ketika Rasul mendeklerasikan dirinya Sebagai utusan Allah Orang Arab Orang Arab protes Kenapa Harus Muhammad yang menjadi Rasul Kalau Allah Betul-betul Ingin menurunkan Rasul Kenapa Tidak diturunkannya Malaikat menjadi Rasul Muhammad nikah Muhammad makan Dia minum Dia tidur Dia ke pasar Seperti kita Dalam Quran dikatakan Kenapa tidak Diturunkannya Malaikat saja Kalau Malaikat Yang diturunkan Menjadi Rasul Kami akan Setia Kami akan patuh Sebab Malaikat itu Very powerful Muhammad Lemah Seperti kita Mereka lupa Kalau Kalau yang menjadi Rasul itu Seorang Malaikat Pasti Mereka Tidak akan bisa Meniru Rasul Tadi Kenapa demikian Sebab dimensi Kehidupan Malaikat Dengan kita Berbeda Bagaimana Bapak-bapak Bisa Meniru Rasul Kalau Rasulnya Malaikat Malaikat itu Tidak makan Sementara Sebagian Bapak-bapak Ketika saya Ceramah ini Sudah banyak Yang berpikir Sesudah acara ini Kita makan apa Apa mungkin Ibu-ibu Bisa Meniru Rasul Kalau Rasulnya Malaikat Malaikat itu Tidak tidur Sementara Ibu-ibu Ketika saya Ceramah Masih ada Yang bisa Tertidur Macam mana Caranya itu Kan susah itu Bagaimana Kita PNS Seperti saya Seperti Bapak-bapak Bisa Meniru Malaikat Yang Malaikat itu Tidak nikah Sementara Kita Kalau tidak Takut Dengan PP Nomor 20 Tahun 83 Saya lupa Yang melarang Kita PNS Poligami Kalau tidak Karena PP Orang Dirjen Perbendaharaan Sudah Entah Berapa Kali Menikah Ini Tidak Bisa Jadi Malaikat itu Tidak Bisa Ditiru Maka Mustahil Rasul itu Dari Malaikat Mustahil Loh Kalau Rasulnya Jin bagaimana Jin kan Sangat Hebat Punya Kesaktian Yang luar Biasa Seperti Jinnya Aladdin Misalnya Atau Jin yang Berbentuk Perempuan Bernama Nyiro Rokidul Misalnya Kan Hebat Kenapa Tidak Dari Bangsa Jin Saja Jawabannya Mustahil Rasul Itu Dari Kelompok Jin Sebab Jin Itu Tidak Nampak Sedangkan Rasul Nampak Saja Manusia Tidak Bisa Menirunya Apalagi Rasul Tidak Nampak Jin Jin Kan Nampak Nyiroro Kidol Jin Bisa Digambar Itu Bukan Jin Tapi Jin Yang Sudah Menyerupai Sesuatu Orang Mencuri Punya Ilmu Babi Ngepet Ketika Terdesak Jadi Babi Lalu Hilang Itu Jin Yang Berubah Menjadi Babi Gak Bisa Jin Itu Tidak Nampak Maka Jin Itu Berasal Dari Kata-kata Jan Yang Artinya Tertutup Tersembunyi Tercover Maka Anak Bayi Yang Berada Dalam Kandungan Ibunya Disebut Dengan Apa Janin Berasal Dari Kata-kata Jan Janin Artinya Sesuatu Yang Tidak Nampak Karena Janin Itu Dibungkus Oleh Rahim Dibungkus Oleh Perut Dibungkus Oleh Daging Dibungkus Oleh Kulit Tidak Nampak Kalau Mau Lihat Terpaksa Pakai USK Surga Bahasa Arabnya Surga Apa Janah Berasal Kata-kata Jan Artinya Tertutup Sebab Surga Itu Tertutup Ada Yang Bilang Maksud Tertutup Itu Surga Itu Sekarang Belum Dibuka Sebab Yang Berhak Pertama Kali Masuk Surga Adalah Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum Umat Muhammad Datang Surga Itu Tertutup Maka Tidak Ada Orang Yang Bisa Melihat Surga Sebahagian Yang Lain Menyatakan Disebut Dengan Surga Itu Dengan Janah Karena Surga Itu Merupakan Kebun Kebun Yang Sangat Lebat Sehingga Dia Ditutupi Oleh Daun Daun Ranting Kayu Maka Dia Tertutup Oleh Pokok Kayu Tersebut Karena Dia tertutup Disebut Dengan Janah Orang Gila Bahasa Arabnya Apa Orang Gila Majnun Kenapa Orang Gila Disebut Dengan Majnun Dia Berasal Dari Kata Jan Majnun Artinya Yang Tertutup Kenapa Sebab Orang Gila Tertutup Akalnya Makanya Orang Gila Itu Ya Gak Bisa Dihukum Gak Bisa Diapain Kalaupun Menyucu Imam Masjid Yang Gak Bisa Diapain Namanya Gila Gitu Kan Mau Diapain Jadi Tidak Bisa Jin Itu Tidak Bisa Din Nampakkan Karena Dia Tidak Nampak Maka Mustahil Rasul Itu Dari Kelompok Jin Maka Min Am Fusikum Itu Menurut Ahli Tafsir Artinya Rasul Itu Adalah Basharun Rasul Itu Manusia Biasa Seperti Kamu Kenapa Harus Manusia Seperti Kita Agar Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Meniru Rasul Karena Dia Seperti Kita Dan Manusianya Harus Manusia Normal Apa Maksud Manusia Normal Manusia Yang Melewati Semua Etapi Yang Dilewati Oleh Manusia Biasa Disini Kelebihan Kita Umat Islam Dari Bangsa Bangsa Dari Umat Umat Yang Lain Rasulullah Itu Pernah Menjadi Remaja Setiap Remaja Bisa Meniru Rasul Rasul Itu Pernah Menjadi Pria Dewasa Semua Pria Dewasa Bisa Meniru Rasul Rasul Itu Pernah Menjadi Suami Semua Suami Bisa Meniru Rasul Rasul Itu Pernah Menjadi Ayah Semua Ayah Bisa Meniru Rasul Rasul Itu Pernah Menjadi Mbah Kangkung Menjadi Kakek Menjadi Opung Menjadi Inyak Menjadi Datuk Semua Orang Yang Punya Cucu Bisa Meniru Rasul Karena Rasul Juga Pernah Punya Cucu Ini Beda Dengan Saudara Kita Yang Lain Ada Agama Lain Yang Rasul Tidak Menikah Bagaimana Dia Menjadi Suami Yang Baik Mau Meniru Rasul Sementara Rasul Tidak Menikah Karena Rasul Tidak Menikah Tentu Rasul Tidak Punya Anak Sementara Umatnya Punya Anak Bagaimana Umatnya Akan Menjadi Orang Tua Yang Baik Kalau Tidak Ada Yang Bisa Ditirunya Sebab Rasulnya Tidak Punya Anak Karena Tidak Punya Anak Tentu Tidak Punya Cucu Bagaimana Para Kakek Para Mbah Kangkung Para Datuk Para Inyek Yang Ada di Agama Itu Bisa Meniru Rasulnya Ketika Mereka Punya Cucu Sementara Rasulnya Tidak Pernah Punya Cucu Disini Kehebatan Rasul Dia Melalui Semua Etapi Yang Dilalui Oleh Manusia Dia Pernah Memimpin Memimpin Di Madinah Bukan Di Mekah Salah Satu Rahasianya Kenapa Dia Memimpin Di Madinah Madinah Itu Beda Dengan Mekah Di Mekah Itu Rata-rata Arab Sentris Yang Berdomidis Sili Disitu Rata-rata Orang Arab Kekuatan Disitu Kekuatan Arab Berbeda Dengan Madinah Di Madinah Itu Ada Orang Nasrani Ada Orang Yahudi Yang Banyak Ada Orang Yang Belum Beragama Dia Itu Merupakan Perlintasan Sehingga Rame Orang Yang Singgah Madinah Itu Merupakan Daerah Multikultural Rasul Menjadi Pemimpin Disitu Sehingga Rasul Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Cara Memimpin Di Tengah-tengah Masyarakat Yang Multikultural Samalah Dengan Kita Di Kantor Ini Ada Orang Jawa Ada Orang Bata Ada Orang Minang Ada Yang Seiman Dengan Kita Ada Yang Berbeda Iman Dengan Kita Misalnya Rasul Pernah Memimpin Masyarakat Yang Multikultural Itu Sehingga Tidak Ada Alasan Bagi Orang Yang Beriman Tidak Bisa Memimpin Di Daerah Yang Multikultural Kalau Dia Betul Betul Meniru Rasul Karena Rasul Pernah Melakukan Hal Itu Berbeda Dengan Sidarta Gautama Misalnya Pendiri Agama Buddha Begitu Dia Mendapat Wangsit Di Bawah Pokok Bodhi Dia Tidak Pernah Lagi Hidup Di Dunia Ramai Dia Lebih Banyak Bersamadi Dan Bertapa Bagaimana Seorang Buddha Misalnya Jadi Pemimpin Di Tengah Masyarakat Sementara Dia Tidak Punya Contoh Karena Sidarta Gautama Tidak Pernah Keluar Dari Tempat Pertapa annya Tapi Rasul Dia Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Dia Menjadi Pemimpin Bagi Masyarakat Dan Dia Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Memimpin Ini Jawaban Yang Pertama Kenapa Kita Harus Meniru Rasul Karena Rasul Bisa Ditiru Kenapa Harus Rasul Yang Ditiru Sebab Rasul Itu Manusia Pilihan Dia Memiliki Sifat Yang Luar Biasa Ada Sintik Ada Amanah Ada Tablih Ada Fatonah Keempat Sifat Itu Memang Merupakan Sifat Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Muslim Kalau Setiap Muslim Memiliki Sifat Dasar Itu Dia Siddik Dia Benar Dia Amanah Bisa Dipercaya Dia Tablih Bagus Berkomunikasi Dia Fatonah Cerdas Orang Yang Memiliki Sifat Dasar Yang Empat Ini Dia Pasti Sukses Di Dunia Dan Berhasil Mendapat Kebahagiaan Yang Abadi Di Akhirat Ini Luar Biasanya Rasul Tadi Kalau Pembawa Acara Bilang Bagaimana Rasul Bangun Pagi Memang Kelebihan Rasul Disitu Dia Mengajarkan Kita Dari Hal-hal Yang Elementer Sampai Kepada Hal-hal Yang Universal Sebagai Seorang Suami Rasul Itu Mengajarkan Kita Bagaimana Suami Yang Baik Kenapa Harus Mulai Dari Rumah Sebab Keberhasilan Suatu Bangsa Itu Ditentukan Dari Rumah Kalau Rumah-rumah Warga Negara Itu Bagus Maka Masyarakatnya Akan Bagus Kalau Masyarakat Bagus Negara Pun Akan Bagus Kalau Rumah-rumah Warga Negara Itu Centang Prenang Maka Masyarakatnya Pun Akan Centang Prenang Kalau Masyarakatnya Centang Prenang Maka Yakinlah Negara Itu Menjadi Negara Centang Prenang Maka Saya Setuju Itu Dengan Apa Yang Dikatakan Ibnu Khaldun Seorang Ahli Falsafah Sosiologi Besar Umat Islam Yang Menulis Buku Buku Yang Sangat Luar Biasa Bernama Al-Muqaddimah Dalam Buku Al-Muqaddimah Itu Dia Menyatakan Negara Itu Penting Tapi Yang Lebih Penting Adalah Keluarga Kalau Keluarga Bagus Negara Pasti Bagus Kalau Keluarga Keluarga Berantakan Negara Pun Pasti Akan Berantakan Maka Rasul Mengajarkan Kita Dari Hal Yang Sangat Elementer Ditanya Orang Kepada Istrinya Bagaimana Rasul Itu Di Rumah Kata Aisyah Luar Biasa Dia Tidak Pernah Marah Dan Dia Juga Tidak Pernah Bermasa Muka Kepada Istrinya Dan Selalu Menganggap Apa Yang Dilakukan Istrinya Itu Bagus Pengajarannya Pengajaran Melalui Tauladan Bukan Melalui Kata-kata Sehingga Ditanya Orang Contohnya Bagaimana Kata Aisyah Rasul Itu Setiap Malam Solat Tahajud Ketika Dia Tidur Dengan Aku Mau Solat Tahajud Aku Dibangunkan Aisyah Permisi Aku Mau Solat Tahajud Coba Pikir Kata Aisyah Untuk Beribadah Saja Dia Minta Izin Kepada Istrinya Sebab Ketika Suami Istri Tidur Di Tubuh Istri Ada Hak Suami Di Tubuh Suami Ada Hak Istri Siapa Yang Mau Meninggalkan Pasangannya Dia Harus Meminta Izin Sebab Dia Mengambil Hak Orang Lain Yang Ada Dalam Dirinya Halus Sekali Kita Kemarin Nonton Barcelona Jam Tiga Pagi Ada Minta Izin Sama Istri Halus Luar Biasa Ada Istrinya Yang Cerita Sofia Ahli Masa Ketika Rasul Jadwal Buka Puasa Di Rumah Sofia Dia Datang Sofia Menyerahkan Bubur Begitu Terdengar Azan Rasul Makan Selesai Makan Apa Semua Dia Kemusjid Tapi Sofia Bingung Loh Biasanya Buburnya Habis Ini Kenapa Tidak Habis Kalau Tidak Enak Tentu Rasul Ngomong Tidak Enak Kalau Enak Kenapa Tidak Habis Dia Senyum Saja Ketika Rasul Sudah Piggy Safia Berpikir Ini Pasti Ada Something Wrong Di Bubur Ini Rasul Tidak Pernah Menyisakan Makanannya Kenapa Hari Ini Tersisa Tapi Rasul Tetap Tersenyum Saja Ada Apa Ini Sofia Mengambil Sendok Memakan Bubur Tadi Ketika Dimakan Baru Dia Teringat Ternyata Dia Salah Ketika Ingin Masukkan Gula Termasukkan Garam Dalam Bubur Tadi Rasul Tersenyum Kalau Mas Yang Orang Kelaten Saya Pikir Pecah Piring Duralek Satu Pada Hari Itu Begitu Sebab Rasul Tahu Memasak Bubur Itu Sudah Menggunakan Tenaga Usaha Kala Kalaupun Tidak Enak Sekurang Kurangnya Kita Menghormati Usaha Dan Tenaga Yang Sudah Dihabiskan Orang Ketika Memasak Begitu Hebatnya Rasul Memulai Dari Keluarganya Sehingga Anas bin Malik Hampir Belasan Tahun Bekerja Dengan Rasul Ketika Rasul Meninggal Ditanya Orang Kepada Rasul Anda Kerja Dengan Rasul Belasan Tahun Betul Bagaimana Rasul Dengan Keluarganya Tidak Pernah Berkata Kasar Tidak Pernah Berkata Keras Aku Saja Sebagai Pembantu Tidak Pernah Ditegor Kenapa Begini Kenapa Begitu Rasul Itu Instruksinya Jelas Dan Kita Mengerjakannya Cukup Jelas Jadi Hal-hal Yang Kecil Diajar Sampai Dia Menjadi Mbah Kangkung Menjadi Kakek Diajar Setiap Datang Cucunya Dipeluk Dicium Sehingga Ada Orang Yang Duduk Bersama Rasul Yang Juga Punya Cucu Terkejut Ya Rasul Kau Cium Cucumu Kau Peluk Cucumu Iya Engkau Tidak Pernah Tidak Ya Allah Siapa Yang Tidak Menyayangi Tidak Akan Pernah Disayangi Sayangi Cucu Cucumu Peluk Mereka Rangkul Mereka Cium Mereka Itu Tanda Kasih Sayang Seorang Kakek Kepada Cucunya Oh Begitu Betul Jadi Rasul Itu Memang Layak Untuk Dicontoh Lalu Bagaimana Dalam Kehidupan Kita Bekerja Sisi Sisi Apa Yang Bisa Kita Tiu Dari Rasul Jawabannya Komplin Rasul Ketika Menjadi Pimpinan Dia Sangat Menjaga Komunikasi Dengan Bawahannya Sehingga Kata Para Sahabat Setiap Sahabat Itu Punya Cerita Indah Tentang Rasul Dan Setiap Sahabat Itu Merasa Mereka Yang Paling Dekat Dengan Rasul Itu Luar Biasa Bagaimana Cara Membuat Itu Kita Pimpinan Tapi Ada 50 Anak Buah Kita Semuanya Merasa Kalau Mereka Itulah Yang Paling Dekat Dengan Kita Itu Dilakukan Rasul Sehingga Para Sahabat Itu Melayani Permintaan Rasul Itu Bukan Karena Terpaksa Tapi Dia Melayani Karena Cinta Ini Kalau Sudah Sampai Ke Level Ini Bagaimana Bawahan Kita Melaksanakan Perintah Kita Karena Cinta Itu Luar Biasa Tidak Perlu Ada CCTV Tidak Perlu Ada Macam Macam Tidak Perlu Lagi Sebab Orang Sudah Menganggap Dia Harus Memberikan Yang Terbaik I Will Do My Best Saya Teringat Saya Pernah Diundang Cerama Di IGN Institut Jantung Negara Di Kuala Lumpur Ada Seorang Dokter Bedah Cerita Dengan Saya Saya Tanya Dengan Dia Mula Mula Kabarnya Dokter Pernah Praktek Di Amerika Pernah Katanya Saya S1 Kedokteran Di Indonesia Di Malaysia S2 S3 SM4 Dan Seterusnya Itu Saya Habiskan Di Luar Negeri Saya Tanya Pengalaman Dokter Selama Bekerja Di Luar Negeri Praktek Di Luar Negeri Apakah Dokter Dokter Barat Itu Lebih Hebat Dari Kita Sebab Kalau Cerita Tentang Barat Kita Anggap Segala Galanya Dia Bilang Tidak Saya Pernah Menjadi Dokter Bedah Jantung Di Barat Itu Apa Yang Saya Lakukan Sama Dengan Yang Mereka Lakukan Bahkan Dalam Kasus Kasus Tertentu Saya Tidak Menyombong Saya Lebih Mendalami Daripada Mereka Lalu Saya Tanya Lagi Lalu Apa Yang Menyebabkan Rumah Sakit Rumah Sakit Di Barat Itu Kok Kayaknya Lebih Bagus Dari Rumah Sakit Di Tempat Kita Apa Jawabannya Yang Membuat Saya Terkesan Sampai Hari Ini Ada Satu Yang Kurang Kita Miliki Tapi Di Sana Mereka Memilikinya Apa Itu Partnership Partnership Dalam Bahasa Kita Rasa Memilikinya Sense Of Belonging Luar Biasa Saya Ustadz Katanya Ketika Ketika Praktek Ketika Bekerja Di Satu Rumah Sakit Di Barat Itu Saya Bisa Melihat Sendiri Bagaimana Tiap Unit Di Rumah Sakit Itu Merasa Bangga Kalau Unitnya Itulah Yang Terbaik Sehingga Direktur Rumah Sakit Dengan Security Di Depan Pintu Pagar Itu Merasa Punya Kebanggaan Yang Sama Bekerja Di Rumah Sakit Itu Dan Mereka Merasa Malu Kalau Bagian Mereka Yang Membuat Rumah Sakit Itu Cacat Sehingga Punya Etos Kerja Yang Luar Biasa Dan Ini Kadang-kadang Yang Tidak Kita Miliki Di Rumah Rumah Sakit Kita Direkturnya Bangga Tapi Satpam Sakit Asma Tidak Memiliki Sense Of Belonging Itu Tidak Ada Rasul Merasakan Itu Dan Dia Bisa Menelurkan Bagaimana Kebersamaan Itu Dimiliki Oleh Semua Orang Maka Rasul Menyatakan Layu Minu Ahadukum Hatta Yuhibbali Ahihi Mayuhib Bu Linapsi Tidak Beriman Salah Seorang Kamu Sebelum Dia Mencintai Saudaranya Sebagaimana Dia Mencintai Dirinya Sendiri Bahkan Hebatnya Rasul Itu Makanan Yang Dimakan Rasul Itu Sama Dengan Makan Yang Dimakan Oleh Pembantu Rumahnya Oh Dimana Kita Bisa Seperti Sehingga Pembantu Rumahnya Bingung Anas Itu Bingung Dia Makan Bersama Rasul Dan Apa Yang Dimakan Rasul Itulah Yang Dimakannya Ada Semacam Equality Ada Semacam Persamaan Yang Luar Biasa Yang Membuat Dia Semakin Tinggi Bukan Semakin Rendah Sikap Sikap Yang Seperti Ini Yang Betul Betul Harus Kita Contoh Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagai Stab Sebagai Anak Buah Rasul Berhasil Menitipkan Rasa Memiliki Yang Luar Biasa Sehingga Anak-anak Buah Itu Bekerja Sepenuh Jiwa Sebab Rasul Mengingatkan Hati-hati Kerja Itu Ibadah Suami Yang Keluar Dari Rumahnya Mencari Nafkah Untuk Keluarga Itu Sama Pahalanya Dengan Orang Yang Berjuang Fisabilillah Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu Keluar Dari Rumah Mencari Nafkah Untuk Keluarga Ikhlas Kerana Allah Meninggal Dunia Di Tengah Jalan Itu Pahalanya Sama Dengan Orang Yang Mati Syahid Ketika Kita Menganggap Kerja Itu Adalah Ibadah Kerja Itu Adalah Jihad Maka Kita Mesti Bersungguh Tidak Mustahil Kerja Yang Kita Lakukan Di Kantor Itu Adalah Kerja Terakhir Dalam Hidup Kita Kalau Tidak Kita Lakukan Secara Serius Itu Akan Kita Pertanggung Jawabkan Kelak Di Adapan Allah Rasul Berhasil Menanamkan Moral Responsibility Terhadap Umatnya Jadi Konsep-konsep Yang seperti Inilah Yang memang Harus Kita Gali Kita Kristalkan Kita Suburkan Dalam Kehidupan Kita Baik Di Keluarga Apatah Lagi Dalam Kondisi Kita Bekerja Di Manapun Tempat Kita Bekerja Saya rasa Sebagai Pengantar Itu yang Bisa Saya Sampaikan Karena Dalam Pandemi Covid Ini Segala Sesuatu Dikurangi Di kantor Kabarnya Cuma 15% Maka Ceramah Pun Harus Hanya 50% Saja Agar Lebih Komunikatif Mungkin Kita Lebih Banyak Bertanya Jawab Kepada Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Yang Ada Di ruangan Ini Atau Ada Dimana Saja Yang Ingin Bertanya Saya Persilahkan Dengan Segala Hormat Kepada Moderator Saya Persilahkan Terima Kasih Bapak Ustadz Atas Paparannya Dan Tausianya Sungguh Menarik Semoga Apa yang Disampaikan Beliau Dapat Menambahkan Khasanah Keilmuan Kita Tentang Agama Ini Tentunya Yang lebih Penting Adalah Meningkatkan Keiman Dan Ketuaan Kita Seperti Yang Telah Disampaikan Ustadz Silahkan Yang Ada Di Ruangan Bisa Menyampaikan Pertanyaan Secara Langsung Atau Rekan Rekan Bapak Kejauhan Di Rengah Di Dume Atau Yang Di Sebelah Di Pekan Baru Silahkan Bisa Langsung Atau Via Chatroom Ada Mas Rai yang Chatroom Silahkan Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Sebagai Pengantar Mungkin Pak Ustadz Ini Langsung Moderator Pembacar Tanya Sendiri Silahkan Sambil Menunggu Siapa Tahu Nanti Ada Pertanyaan Dari Tempat Dari Jauh Atau Dari Teman Teman Silahkan Pak Ganbil Ada Info Ada Informasi Silahkan Pak Ganbil Silahkan Silahkan Pak Silahkan Pak Ganbil Oke Baik Terima kasih Tadi Masih Di Mute Sama Hostnya Saya Saya Unmute Dari Sini Tidak Bisa Baik Terima Terima kasih Pak Ustad Pak Saya Dulamin Terima kasih Sekali Atas Usiahnya Ini Sangat-sangat Menginspirasi Dan Membawa Siraman Rohani Saya Kira Bagi Kita Semua Tengah-tengah Pandemi Ini Walaupun Tadi Pak Ustad Bila Ini Karena Kondisi Pandemi Semua Serba Dibatasi Ceramah Pun Harus Separuh Tapi Yang Separuh Ini Bernilai Banget Buat Kita Semua Ini Ada Lama Ini Kita Belum Tidak Mendapatkan Pencerahan Dari Sisi Rohani Terkait Dengan Meneradannya Akhlak Rasulullah Barangkali Saya Ingin Mendapat Tambahan Pencerahan Dari Pak Ustad Tadi Bahwa Rasulullah Itu Di Putus Sebagai Rahmatan Ilalamin Sebagai Apa Untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Salah Tugas Utamanya Dan Kenapa Tidak Dari Malaikat Karena Memang Kalau Dari Malaikat Tentunya Manusia Tidak Akan Bisa Meniru Apa Yang Dilakukan Rasul Tapi Meskipun Dari Manusia Kita Paham Bahwa Rasulullah Dalam Pandangan Kita Manusia Yang Sempurna Yang Allah Ciptakan Yang Allah Utus Kita Semua Sebagai Manusia Sempurna Tentunya Tidak Semua Yang Rasulullah Teladankan Itu Kita Bisa Ngikutin Juga Karena Kita Bagian Tau Juga Kita Manusia Yang Awam Manusia Yang Biasa Yang Mungkin Kedalaman Ilmu Dan Juga Apa Namanya Keimanan Kita Mungkin Juga Kadang Apalagi Di era Sekarang Ini Sering Naik Turun Dan Sebagainya Nah Ini Bagaimana Kita Bisa Apa Yang Tidak Mendeladani Akhlak Rasulullah Secara Lebih kafah Begitu Di tengah Kondisi Seperti Ini Dan Tadi Rasulullah Itu kan Manusia Insan Yang Sempurna Menurut Pandangan Kita Dan Kita Banyak Kekurangan Apakah Masih ada Harapan Bagi Kita Untuk Bisa Seperti Rasulullah Paling Tidak Dari Sisi Akhlak Kita Supaya Tadi Karena Beberapa Hal Itu Susah Kita Meniru Rasulullah Karena Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Tidak Semuanya Kita Bisa Diru Rasulullah Beristir Empat Kita Susah Untuk Diru Walaupun Itu Contoh Yang Ekstrim Belum Lagi Akhlak Yang Lain Tadi Bagaimana Kehalusan Tutur Kata Dan Budi Beliau Bahkan Kau Istri Beliau 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 Tidak Pernah Marah Tentunya Kita Mungkin Banyak Sekali Yang Itu Justru Berlawanan Dengan Yang Dicontohkan Rasulullah Ini Bagaimana Kita Bisa Menjembatannya Ini Bagaimana Kita Bisa Terus Berikhtiar Untuk Bisa Paling Tidak Ada Sebagian Akhlak Rasulullah Yang Istiqomah Kita Jalankan Mungkin Barangkali Pak Terima Kasih Banyak Pak Kanwil Yang Pertama Saya Setuju Itu Bahwasannya Rasul Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak In Nama Bu Istu Li Utam Mima Karimal Akhlak Kenapa Harus Akhlak Sebab Akhlak Itu Adalah Puah Dari Akidah Dan Syariah Orang Yang Akidahnya Bagus Syariah Bagus Itu Akhlak Pasti Bagus Sebab Kesempurnaan Ibadah Itu Adalah Hablum Minallah Wa Hablum Minannas Kalau Ada Orang Yang Rajin Beribadah Tapi Ahlaknya Tidak Bagus Berarti Ada Something Wrong Dalam Ibadahnya Kalau Ada Orang Yang Mengaku Beriman Tapi Hubungannya Dengan Jiran Tidak Bagus Hubungannya Dengan Keluarga Tidak Bagus Berarti Ada Something Wrong Dalam Keimanannya Kenapa Demikian Dalam Masalah Keimanan Itu Luar Biasa Itu Ada Kaitan Dengan Budi Pekerti Rasul Mengingatkan Kita Para Laki-laki Hei Para Laki-laki Hati-hati Terhadap Istrimu Mereka Itu Dihalalkan Dengan Menyebut Nama Allah Setiap Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Istrimu Itu Akan Kau Pertanggung Jawabkan Di Depan Allah Jadi Kepatuhan Kepada Allah Dan Rasul Ada Hubungannya Dengan Sikap Mesra Kita Kepada Keluarga Bahkan Rasul Menyatakan Sebaik-baik Kamu Adalah Orang Yang Paling Baik Dengan Istrimu Dan Akulah Orang Yang Paling Baik Dengan Istriku Itu Kepercayaan Kepada Allah Dan Rasul Menyuruh Kita Untuk Baik Dengan Keluarga Begitu Juga Para Istri Kata Rasul Walaupun Hadisnya Dipermasalahkan Sedikit Oleh Sebagian Ahli Hadis Kata Rasul Kalau lah Boleh Seorang Manusia Sujud Kepada Manusia Pasti Aku Suruh Para Istri Itu Sujud Kepada Suaminya Sayang Tidak Ada Persujudan Antara Mahluk Dengan Mahluk Dalam Dalam Seorang Suami Disuruh Mencintai Istri Dengan Sepenuh Ati Pada Saat Yang Sama Seorang Istri Disuruh Menyayangi Suami Dengan Sepenuh Jiwa Dan Itu Didasari Oleh Akidah Dan Syariah Maka Ahlak Itu Adalah Buah Dari Keimanan Dan Buah Dari Peribadatan Kalau Orang Yang Beriman Dan Beribadah Ahlak Tidak Baik Berarti Ada Something Wrong Dalam Iman Dan Dalam Ibadah Yang Kedua Saya Setuju Dengan Apa yang Dikatakan Pak Kanwil Rasul Itu Manusia Sempurna Betul Dan Kita Tidak Bisa Meniru Secara Utuh Betul Banyak Perbuatan Rasul Itu Yang Khusus Hanya Milik Rasul Rasul Punya Istri Sembilan Kita Tidak Boleh Sembilan Paling Banyak Empat Empat Itu Sangat Hati Hati Jika Ada Sedikit Aja Rasa Ragu Tidak Bisa Berlaku Adil Maka Tidak Berlaku Poligami Bahkan Ibnu Asyur Salah Seorang Mufasir Modern Di Sudan Itu Menyatakan Poligami Boleh Dengan Catatan Dihususkan Kepada Para Janda Yang Banyak Punya Anak Yat Yat Sebab Tujuannya Untuk Menjaga Kehidupan Agar Janda Terpelihara Dan Anak Anak Yat 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 Punya Tempat Untuk Memanggil Ayah Itu Menurut Ibnu Asur Sebab Ayat Yang di Atas Bicara Anak Yat 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 Sesungguhnya Adalah Obat Mujarab Dalam Islam Untuk Menjaga Kesejahteraan Anak Yat Yat Begitu Betul Cara Islam Mendudukkan Itu Walaupun Tentu Ini Satu Pendapat Dari Mufasir Ada Pendapat Dari Mufasir Yang Lain Jadi Pak Kanwil Tidak Semua Solat Tahajud Bagi kita Sunnah Bagi Rasul Itu Wajib Kita Boleh Menerima Pemberian Rasul Tidak Boleh Jadi Rasul Itu Tidak Boleh Menerima Sedekah Bukan Seperti Ustad Seperti Kiai Yang Hobi Menerima Sedekah Sebetulnya Kalau Ustad Dan Kiai Itu Meniru Rasul Seharusnya Jaga-jaga Agar Tidak Terlalu Banyak Menerima Sedekah Sebab Rasul Tidak Menerima Rasul Hanya Menerima Hadiah Sebab Itu Akan Mengangkatkan Apa Namanya Status Kewibawaan Itu Karena Tangan Di Atas Lebih Baik Dari Tangan Di Bawah Lalu Kesempurnaan Rasul Itu Dimana Sebetulnya Kesempurnaan Rasulullah Itu Terletak Pada Balancing Keseimbangan Banyak Banyak Petapa Hindu Itu Bisa Bertapa Berhari-hari Berbulan-bulan Tidak Makan Tapi Ketika Disuruh Memimpin Masyarakat Tidak Bisa Dia Hanya Kuat Dari Segi Itu Tapi Tidak Kuat Dari Segi Lain Dari Segi Spiritual Dia Kuat Tapi Dari Segi Mental Dan Fisikal Dia Tidak Bisa Ada Orang Yang Kalau Disuruh Memimpin Bagus Tapi Ibadahnya Carut-marut Hubungannya Dengan Masyarakat Tidak Bagus Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Sempurna Kesempurnaannya Balancing Ibadahnya Bagus Hubungannya Dengan Manusia Bagus Dan Ahlaknya Kepada Yang Bukan Seagama Pun Bagus Ketika Rasul Duduk Di depan Masjid Ada Orang Membawa Mayat Rasul Berdiri Ditarik oleh Umar Bin Khattab Ya Rasul Yang mati Itu Yahudi Ngapain Dihormati Orang Kapir Kok Dihormati Apa Kata Rasul Dia Manusia Atau Tidak Manusia Karena Dia Manusia Kita Berdiri Kenapa Kita Hormati Kemanusiaannya Balancing Itu Seimbang Itu Kalau Dia Masak Makanan Jiran Yang Islam Dikasih Jiran Yahudi Dikasih Jiran Nasrani Dikasih Kenapa Dalam Prinsip Ajaran Islam Tidak Ada Pembedaan Antara Jiran Dengan Jiran Jiran Itu Sama-sama Dihormati Kenapa 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 Tidak 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 Seagama Dengan Kita Harus Dihormati Karena Dia Jiran Kita Sebab Dia Punya Hak Jiran Jadi Begitu Betul Kehidupan Rasul Yang Mampu Seimbang Balancing Antara Spiritual Ritual Dan Ritual Keagamaannya Dengan Kehidupan Bermasyarakatnya Baik Itu Antar Arab Antar Manusia Sempurna Dan Bukan Sampai Disitu Saja Hubungan Rasul Dengan Alam Semesta Sangat Harmonis Kucingnya Dipeliharanya Pokok Kayu Dijaga Sampai Rasul Menyatakan Jangan Tebang Pokok Kayu Yang Sedang Berbuah Kalau Mau Tebang Setelah Berbuah Ketika Orang Mau Perang Rasul Mengingatkan Jangan Ganggu Perempuan Jangan Ganggu Orang Tua Jangan Ganggu Orang Yang Di Rumahnya Jangan Ganggu Orang Yang Tidak Bawa Senjata Jangan Tebang Pokok Kayu Kalau Tidak Penting Bahkan Sampai Rasul Mengingat Mengingatkan Kepada Kita Kalau Di Tangan Kita Ada Bibit Tanam Tanaman Besok Kita Tanam Menanam Itu Masih Di Hetong Ibadah Ini Beda Kita Islam Diriau Dengan Islam Yang Dibawa Oleh Rasul Kalau Rasul Menyatakan Tanam Walaupun Kita Tahu Besok Hari Kiamat Kalau Kita Terbalik Tebang Walaupun Kita Tahu Besok Hari Kiamat Jadi Kehebatan Rasul Itu Ada Pada Keseimbangannya Saya Rasa Itu Pak Kan Wil Terima Kasih Pak Ustad Pak Kan Wil Apakah Masih ada Ingin Ditambahkan Disampaikan Kembali Ada Yang Lain Silahkan Satu Lagi Pertanyaan Dari Lokasi Pak Samsel Huda Oh Iya Di zaman Sekarang Ini Kadang Terbesit Di Pemikiran Seorang Teman Bahwa Kebijakan Pimpinan Di Atas Sana Tidak Sesuai Dengan Yang Dipikirkan Sehingga Kadang Pekerjaannya Tidak Dengan Segenap Hati Tidak Ikhlas Pertanyaan Saya Apakah Kerja Yang Seperti Itu Masih Tergolong Sebagai Ibadah Ustadz Silahkan Ustadz Oh Ini Agak Berat Dia Begini Pimpinan Itu Juga Manusia Biasa Yang Punya Kekurangan Kekurangan Dan Kelemahan Kelemahan Anak Buah Yang Bagus Itu Staff Yang Bagus Bukan Menunjukkan Kelemahan Pimpinannya Tapi Dengan Cara Yang Humanis Dia Bisa Menyempurnakan Kekurangan Kekurangan Pimpinannya Maka Di samping Pemimpin Harus Cerdas Anak Buah Juga Harus Lebih Cerdas Saya Teringat Itu Ketika Ali bin Abi Talib Dikeriti Orang Ada Orang Tua Datang Mengkeriti Ali bin Abi Talib Ali Aku Hidup Di Jaman Abu Bakar Aku Hidup Di Jaman Umar Aku Hidup Di Jaman Usman Di Jaman Mereka Semuanya Bagus Tapi Ketika Hidup Di Jaman Engkau Sebagai Pemimpin Semuanya Berantakan What Kind Of Leader Are You Pemimpin Macam Apa Anda Ali bin Abi Talib Menjawab Apa Yang Bapak Bilang Itu Betul Ketika Abu Bakar Menjadi Pemimpin Orang Seperti Aku Menjadi Rakyat Ketika Abu Bakar Salah Aku Datang Bicara Empat Mata Dengan Abu Bakar Aku Ceritakan Apa Yang Dilakukannya Dan Kuberikan Jalan Lain Sehingga Dia Bisa Berpikir Oh Ternyata Apa Yang Dilakukannya Kurang Benar Ada Yang Lebih Benar Kewibawaan Pimpinan Dijaga Ketika Umar Menjadi Pemimpin Aku Rakyat Ketika Umar Salah Aku Ajak Dia Bicara Empat Mata Kami Berdiskusi Dia Merasa Terhormat Dan Saya Merasa Menyampaikan Tanggung jawab Saya Selaku Anak Buah Begitu Juga Di Jaman Usman Mereka Para Pemimpin Rakyat Seperti Aku Maka Aman Antara Pemimpin Dan Rakyat Saling Isi Kenapa Di jaman Aku Hancur Berantakan Sebab Orang Seperti Aku Pemimpin Sementara Rakyatnya Orang Yang Suka Protes Seperti Anda Itu Yang Bikin Habis Protes Tanpa Solusi Maka Kita Harus Merubah Paradigma Itu Seorang Pemimpin Harus Beranggapan Rakyat Adalah Aset Yang Paling Berharga Dan Seorang Anak Buah Harus Berpikir Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Kesempurnaan Pemimpin Saya Kalau Konsep Saling Melengkapi Ini Menjadikan Sesuatu Seperti Partner Itu Akan Terjadi Keharmonisan Yang Luar Biasa Saya rasa Itu yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bahkan Jaminnya Suruh ke Ustaz Pemimpin Yang Adil Baik Terima Kasih Atas Perhatian Rekan-rekan Semua Bapu Sekalian Langsung Sasa Ustaz Kita Tutup Kegiatan Apa Namanya Tosya Bada Saudari Dengan Dipersilahkan Ustaz Al-Fatiha Aduzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrap Al-Anbiya Wal-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashab Ajma'in Allahum Akfir Lil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahya Iminkum Wal Amwat Bir Rahmatika Ya Rahmar Rahimin Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Pengampun Ampunkanlah Dosa-dosa kami Dosa kami Lebih banyak Dari buih Di tepi Pantai Lebih Banyak Dari Pasir Di Gurun Sahara Lebih Banyak Dari Bintang Di Angkasa Raya Namun Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Kalau bukan Engkau Yang menghapuskan Dosa-dosa kami Kepada Siapa lagi Kami akan Meminta Ampun Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunkan Dosa Kedua orang tua Kami Baik yang Masih hidup Atau yang Sudah Mendahului Kami Berikan Kepada Keduanya Kasihmu Yang Tak Bertepi Sampaikan Kepada Keduanya Sayangmu Yang Tak Berbatas Ya Allah Ya Tuhan Kami Sepanjang Hari Kadang Lebih Banyak Kami Habiskan Melaksanakan Tugas-tugas Negara Dan Kami Terpaksa Mengurangi Tugas-tugas Keluarga Oleh Sebab Itu Ya Allah Atas Kedaifan Kami Kami Bermohon Padamu Ya Allah Jadikanlah Anak-anak Yang kami Tinggalkan Menjadi Anak-anak Yang Soleh Sebagaimana Kau Kabulkan Doa Nabi Ibrahim Ketika Dia Berkata Rabbi Habli Minas Solehin Jadikanlah Anak-anak Kami Yang Kadang Kurang Perhatian Kami Menjadi Anak-anak Yang Bermanfaat Untuk Agama Bangsa Dan Negara Kami Sebagaimana Kau Kabulkan Doa Nabi Zakaria Ketika Dia Berkata Rabbi Habli Miladun Zuryatan Tayyipah Rabbana Innana Samikna Munadiyah Yunadilil Iman An Aminu Birabbikum Faamanna Rabbana Fakfirlana Zunubana Wakaffir Anna Sayyiatina Watawfana Ma'al Abror Ya Allah Ya Tuhan Kami Jadikanlah kami yang bekerja di kantor ini Menjadi orang-orang yang saling mencintai Kena mengharapkan keredaanmu Jauhkan kami dari sifat dengki Jauhkan kami dari sifat hasad Jauhkan kami dari sifat sombong Jadikanlah sifat saling melengkapi Saling mengasihi Saling menyayangi Dan saling memperhatikan Menjadi sifat abadi Dalam hidup dan kehidupan kami Rabbana Atina Pidun Ya Sana Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azabat Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqobbal Allahuminkum Terima kasih Terima kasih Oke, oke.